Kalau kita lawannya buzzer, salah pun tetap jadi bener, bener pun tetap akan jadi salah. Namanya juga lawannya buzzer. Kamu tahu buzzer siapa? Ya gitu, mereka punya perkumpulan tersendiri. Perselisihan antara penyanyi dangdut Dewi Persik dengan ketua RT 06 Lebak Bulus bernama Malkan Berbuntut Panjang. Dewi Persik dan Malkan berselisih paham soal hewan kurban sapi yang hendak dipindahkan dan disembelih di tempat lain. Namun, perselisihan itu dinilai dimanfaatkan orang lain. Menurut Dewi, orang-orang yang membenci dirinya mulai menerbarkan fitnah di media sosial. Ia pun dengan tegas bakal mengambil jalur hukum didampingi pengacara, Sandi Arifin. Imbas perselisihan soal hewan kurban menggunakan fitur Instagram Story, penyanyi dengan nama asli Dewi Muria Agung ini mengunggah salah satu konten YouTube yang diduga telah memfitnahnya. Fitnah lewat akun YouTube ada pun konten YouTube yang dinilai telah mengusik Dewi Persik itu berjudul, Karma. Akibat menghina Putri Ariyani, niat mau kurban malah jadi korban. Menurut DP Sapaan Akrabnya, permasalahan ini bukan hanya semata dengan Ketua RT, melainkan fitnah-fitnah dari akun bodong tersebut. DP menilai, akun bodong tersebut menambah kisruh antara dirinya dengan Ketua RT. Ia juga menyayangkan kasusnya itu melebar hingga ke isu politik. Dikaitkan dengan isu politik polemik sapi kurban Dewi Persik Ketua RT ternyata terseret hingga ke isu politik. Tim yang akan memotong sapi kurbannya disebut-sebut sebagai sahabat Ganjar Pranowo. Ganjar sendiri digadang-gadang akan menjadi saingan berat Anies dalam pemilihan Presiden, Pilpres, 2024 mendatang. Namun, ketika ditanya langsung apakah polemik sapi kurban ini ada kaitannya dengan politik, Dewi Persik mengatakan bahwa dia tidak mengerti urusan politik. Terima kasih telah menonton!